Sebelum memahami lebih jauh mengenai penggunaan dalam penelitian, perlu diketahui bahwa PLSSEM digunakan lantaran dapat menangani baik beberapa modul yang kompleks dengan sejumlah indikator dan konstruksi, maupun sampel sederhana yang membutuhkan ketelitian, hingga menentukan skor variable laten yang dapat diterapkan dalam analisis selanjutnya. Dengan banyaknya kegunaan tersebut, penting bagi para pengajar School of Accounting untuk memahami pedoman penggunaan PLSSEM. Direktur Binus Ad Senayan sekaligus pakar Foundation of PLSSEM Smart PLS Dr. Andus Andreas Chang MBA menyebutkan setidaknya ada empat poin yang perlu diperhatikan, dimulai penentuan tujuan penelitian, spesifikasi struktur model, pengukuran struktur model, hingga estimasi model serta evaluasi hasil. Pun dalam penggunaannya melalui aplikasi Smart PLS 4, Andreas Chang menentukan agar para pengajar memiliki lebih dari dua indikator dalam penelitian. Terima kasih telah menonton!